Intro Kembali pada praktikum ke-11 ya adik-adik ya Sudah 11 pertemuan kita bersama-sama Untuk pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang taksonomi numerik ya Di pertemuan awal saya maupun Bu Reni sudah selalu menyampaikan terkait dengan dendogram, kladogram Nah adik-adik sudah tidak asing lagi ya Nah untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas terkait diagram ya Yang disebut dengan dendogram atau fenogram Apa itu dendogram atau fenogram? Kita akan pelajari bersama pada hari ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih terus semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat Terus semangat dan yakin bahwa Allah akan menyelesaikan semuanya dengan baik Taksonomi numerik Ada yang tahu taksonomi numerik itu apa? Oke baik kita akan pelajari bersama Taksonomi numerik Tujuan praktikum hari ini Yang pertama, mahasiswa mampu membuat fenogram kekerabatan fenetik dengan menggunakan software entesis Mahasiswa mampu menganalisis kekerabatan fenetik Yaitu nanti adik-adik akan memahami Apa itu sinapomorfi, apa itu apomorfi, dan karakter automorfi Yang ketiga, mampu menganalisis nilai similaritas dari kekerabatan fenetik takson yang dihasilkan Sebelum kita belajar bersama bagaimana penggunaan software entesis Kita harus mengetahui dulu apa taksonomi numerik dan sejarahnya seperti apa Sokal dan Sneed tahun 1963 Mendefinisikan taksonomi numerik Atau yang dikenal sebagai taksonometri Atau yang kita kenal dengan taksonomi fenetik Itu merupakan suatu metode kuantitatif Mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar organisme Output luarannya yaitu adalah analisis kluster Tidak ada hubungannya antara kesamaan kemiripan itu dengan evolusi suatu taksa yang diperbandingkan Tahapan taksonomi numerik itu apa saja Yang pertama adalah pemilihan taksa Kita harus tahu taksa yang diperbandingkan Yang kedua adalah kita mulai menentukan perbedaan persamaan karakter morfologi yang dibandingkan Yang ketiga kita memberikan kode dari karakter Satu itu adalah karakter turunan yang tidak dimiliki oleh nenek moyang Sedangkan nol itu tidak dimiliki Artinya jadi atok kita sebut dengan plesio morfi Sama dengan karakter nenek moyangnya Yang keempat adalah kalkulasi dengan menggunakan software entesis Yang kelima adalah kluster Akan muncul klusterisasi dari taksa yang diperbandingkan Yang keenam adalah kita mengekstrak dari klasifikasi tersebut Yang ketujuh adalah kita melakukan identifikasi dari klasifikasi yang sudah terbuat dari entesis Kita klasifikasikan untuk menguat kunci taksonomi Taksonomi, kunci identifikasi Kesemuanya ini mulai dari pemilihan taksa hingga identifikasi dengan menggunakan kunci taksonomi Ini adalah tahapan dari taksonomi numerik Jadi taksonom akan melakukan ini untuk melihat kekerabatan suatu taksa yang diperbandingkan Output luarannya kita sebut dengan pohon dendogram Atau biasanya peneliti bisa juga menyebutnya sebagai fenogram Ini adalah fenogram dari ikan sengkaring dan tombro yang ada di Banyu Biru Pasuruan Kalau adik-adik rumahnya di Pasuruan pasti akan tahu terkait Banyu Biru itu Jadi di dalam Banyu Biru itu ada dua jenis ikan golongan genustor yang tumbuh di dalam telaga itu dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Di situ, waktu itu saya ingin mengetahui terkait kekerabatannya secara morfologi Otomatis harus ada karakter yang diperbandingkan di antaranya Kemudian, waktu itu harus ada taksa yang acuan Taksa acuan ini mengambil dari habitat asli dari genustor dari Sumatera dan Kalimantan Jadi, untuk karakter-karakter yang menjadi dasar dendogram itu adalah karakter automorfi Di mana karakter automorfi itu merupakan karakter khas yang hanya dimiliki oleh taksa tertentu Sedangkan apomorfi ini adalah adanya evolusi dari karakter cinapomorfi Biasanya apomorfi ini biasanya di tingkat genus Sedangkan cinapomorfi itu adalah karakter bersama yang dimiliki oleh taksa yang diperbandingkan Baik, ini adalah telaga Banyu Biru Di mana untuk analisis taksonomi numerik itu adalah membandingkan hubungan kekerabatan ikan-tori yang ada di Banyu Biru itu Tahap awal apa? Kita harus tahu karakter diagnostiknya Karakter mana yang menjadi karakter pembedanya Ternyata di Indonesia itu genustor dibedakan dari ukuran cuping Tiap kas taksa yang diperbandingkan itu pasti memiliki yang namanya karakter diagnostik Ini genustor di Indonesia yang bisa diperbandingkan Kemudian ini adalah tor jantan dan petina Kemudian ini adalah karakter cuping Cuping itu adalah karakter kas pada bibir bawah ikan golongan genustor Kemudian dibandingkan karakter morfologi yang ada dari 6 taksa yang diperbandingkan Ada jumlah jari-jari sirip dorsal Jumlah D, dorsal 3 romawi ini adalah sirip jari-jari keras Banda sirip dorsal berjumlah 3 Dengan jumlah jari-jari sirip lemah berjumlah 9 Nah ternyata dari sampel itu sengkareng, tombro, dan tor duronensis Ini memiliki jumlah yang sama Sehingga kita memberikan kode scoring itu adalah 1 Nah ini kemudian kita scoring ya 1, 1, 1 Kemudian yang tidak punya itu adalah 0 Tidak punya Oke Kemudian kita masukkan di Excel 1 itu adalah rektanguler 32 ini adalah karakter persamaan dan perbedaan yang diperbandingkan 6 itu adalah taksa Yang adalah dendogram dan dihasil analisis entesis Jadi automorfi itu kas yang dimiliki oleh taksa itu sendiri Yang tidak dimiliki oleh taksa yang lainnya Nah setelah kita membuat klasifikasi muncul dendogram kekerabatan Kemudian kita harus visualisasikan dalam tabel unit taksonomi operasional taksonomi unit ya Ini adalah sinapomorfi Karakter bersama yang dimiliki oleh taksa yang diperbandingkan Artinya apa? Dia berada di tingkat family Nah ini karakter-karakternya Begitu juga dengan karakter automorfi yang hanya khas dimiliki oleh golongan taksa tertentu Ini ya setelah itu ada nilai similaritas Itu jumlahnya 93,75 Ini artinya apa? Artinya tombol dengan sengkaring Ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat Dengan nilai Persamaannya adalah 93,75 Gimana? Semakin tinggi Semakin kerabatan dekat Itu artinya Semakin banyak samanya Dibandingkan dengan Similaritas yang rendah Oke adik-adik Itu tadi beberapa konsep yang Adik-adik harus dapatkan Oke Nanti akan ada evaluasi Setelah kita bersama-sama membuat Dendogram Nanti adik-adik akan secara mandiri Membuat tugas dari evaluasi yang diperbandingkan Well, PDF terkait dengan praktikum pertemuan 11 kali ini Pada Google Classroom adik-adik Silakan di-download Di situ berisi kajian teori terkait taksonomi numerik yang tadi sudah kita singgung bersama ya Sebelumnya Ini adalah langkah-langkah yang habis-habis bisa adik-adik pahami bersama Ada deskripsi sampel yang nanti akan kita pelajari bersama pembuatan Dendogram dengan menggunakan entesis Ya, analisis datanya Kita menggunakan entesis ya Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Ada karakterisasi kode dari persamaan dan perbedaan taksa yang diperbandingkan Untuk latihan bersama Kita menggunakan genus Thor Ya Nah, ini untuk karakter O2 berdasarkan markah morfologi setelah klasifikasi Dengan menggunakan entesis tadi terbentuk Kemudian alat dan bahannya Kita menggunakan software entesis Microsoft Excel Untuk software entesis Kemudian untuk data Persamaan perbedaan dari genus Thor Dan tugas evaluasi Sudah saya upload di link Silakan nanti Anda membuka link tersebut Untuk mendapatkan data yang ada Ini beberapa nanti Misalkan adik-adik susah memahami Bisa membaca PDF-nya ini Kemudian mengerjakan evaluasi yang sudah kami buat Oke ya Ini beberapa ya Beberapa cara nanti yang akan kita pelajari bersama Kemudian untuk evaluasi Nanti secara mandiri Adik-adik akan membuat dendogram dari lima taksa yang diperbandingkan Oke Oke Sekarang siap ya Silakan Meng-download software dan data Yang ada pada link yang tadi sudah terlampir Bersama terkait bagaimana Belajar membuat dendogram dengan menggunakan entesis Silakan tadi link yang sudah adik-adik download Itu kan satu folder ya Namanya fenogram Di dalamnya ada software Entesis ya Kemudian Ada data Yang akan kita Visualisasikan Dendogram Oke Sekarang kita buka kunci tabel final Ya adik-adik ya Di sini ada karakter taksa yang diperbandingkan dengan nilai 1 dan 0 1 artinya apa tadi? 1 adalah karakter yang dimiliki oleh taksa tersebut Artinya karakter turunan ya Yang dimiliki oleh taksa tersebut Sedangkan 0 Itu adalah plesiomorfi Biasanya dia tidak punya Tidak memiliki Nah visualisasi ini Itu dasarnya Awalnya adalah dari Nah dari persamaan dan perbedaan karakter Yang dibuat seperti ini Kemudian kita visualisasikan 1 0 1 0 Sesuai dengan karakternya masing-masing Oke Yang kita butuhkan itu adalah Ini Ya Kunci tabel final ini Ini 1 itu adalah rektamular 32 itu adalah persamaan dan perbedaan Deterfrensiasi yang sudah kita lakukan Untuk hand store ya Ini ya Kemudian 6 itu adalah taksa yang diperbandingkan Kemudian kita klik file Shift F Ya kita simpan di venogram Ya oke Kita disini kita tulis Coba 1 Oke Adik-adik Datanya Tidak boleh lompat-lompat ya Disimpan Kita tulis disini Latihan Oke ya Kita op Oke adik-adik Satu hal lagi ya Menyimpannya pada Excel 97-2003 Kalau tidak Maka tidak akan bisa dibuka Di anti-edit Oke Kita save Continue Setelah kita mentranspose Data 1.0 pada Excel Kemudian kita tutup Excel-nya Dan kita buka software entesis Yang pertama adalah kita klik anti-edit Langkah pertama yaitu kita klik file Import Excel Using DDE Kita pilih tadi Di data ya Saya kan di venetik Venogram Kemudian latihan Nah coba 1 kita klik Kemudian kita open Oke Setelah muncul seperti ini Adik-adik ya Sudah benar Artinya ada 32 ke bawah karakter yang diperbandingkan Sedangkan yang ke kanan Ini adalah taksa Kemudian kita simpan Caranya bagaimana Klik file Save file as Nah ini tetap entesis ya Tidak boleh kita hilang-hilangi Kita tulis di sini Coba 1 NTS Nah biar tidak lupa Karena ada banyak sekali Nama nanti untuk menyimpan Oke Kita save Setelah itu kita tutup Anti-editnya Nah ini ada ya Nah ini ada langkah pembuatan dendogram Dari Entesis ini Nah ini ada langkah cepatnya ya Excel Anti-edit Simpan Tadi kita sudah melakukan Sekalian kita masuk pada step yang kedua Yaitu kita buka Entesisnya Kemudian kita klik Similarity Kemudian kita klik Simqual Kemudian kita simpan file Dalam Format Simqual Ya Sudah Kita masuk Kita meng-entesis Ya Sudah entesis Kita klik Nah oke Setelah itu kita klik similarity Kita klik simqual Input filenya Itu kita klik Ya di klik ya Itu kita ambil Di sini Penogram Latihan ya Yang coba satu entesis tadi Kita klik open Kemudian kita output filenya Seperti yang saya sampaikan tadi Kita klik coba Satu Simqual Nah kalau sudah kita save Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya Yang kita lakukan selanjutnya adalah compute Nah maka akan muncul Report listing Itu kita biarkan saja ya Kemudian kita klik Yang ketiga Yaitu Entesis tetap Tapi clustering Dengan yang pertama Kita klik sun ya Untuk membuat Dendogram kekerabatannya Clustering Kita klik sun Input filenya apa? Kalau tadi entesis Sekarang adalah Simqualnya Open Kemudian output Refilenya Nah kita klik Kita tulis ya Coba satu Sand Dend Sip Bismillah Kita compute Oke Maka kalau sudah muncul Dendogram seperti ini Itu artinya data kita yang kita masukkan Itu benar Nah terlihat seperti tampilan di bawah ini Ya Kemudian bagaimana cara menyimpannya Kita bisa klik edit Kemudian bisa copy bitmap Autocopy metafile Terserah adik-adik Atau di Control copy Print screen Mongo Ya Dari data ini Penulisannya pun bisa kita ubah Kita bisa masukkan ke pin Atau software yang lainnya Kemudian langkah keempat bagaimana Kita klik clustering Tapi kita cop Cop ini adalah Untuk similarity Kita lihat Persamaannya Berapa Ya Oke Klik clustering Kita pilih cop Ya Kita masukkan input Trif filenya Ada data terakhirnya Apa tadi? Sand Open Output filenya Di sini kita klik Coba Satu Cop Save Compute Nah kalau sudah Kita tutup Ya Kita tutup Kemudian kita buka Anti-editnya tadi ya Nah Kemudian kita besarkan Klik file Open file Kita buka yang Cop Nah ini Open Nah Oke adik-adik Kalau sudah muncul data Seperti ini Itu artinya Similaritasnya Sudah benar Adanya ya Bagaimana Apakah data ini Sudah bisa Merealisasikan Seberapa dekat? Tidak Belum bisa Karena data ini Harus dikalikan dulu Dengan 100% Misalkan Kita contohkan Di sini Sengkaring Tombro Tombro dengan Sengkaring Itu adalah 93,75% Artinya apa? Bahwa Hubungan Kekerapatan Antara Tombro dan Sengkaring Itu sangat dekat Minim Dijumbai Perbedaan Karakter Morfologinya Nah ini Nanti bisa Adik-adik Impretasikan Dalam contoh Evaluasi Yang Akan dibuat Oke Jika sudah Itu tadi Tahapan-tahapan Yang Kita gunakan Untuk membuat Klasifikasi Dendogram Jadi ini adalah Cara cepatnya Nanti bisa Adik-adik Belajari lagi Dalam Mengerjakan Evaluasi Bila ada kesulitan Silahkan hubungi Kami Dari Genustor Saatnya Adik-adik Melakukan Evaluasi Secara mandiri Mengerjakan Outputnya Adalah Dendogram Atau Venogram Kemudian Analisis Kekerabatan Venetik Dengan Menggunakan Similarity Tadi Automorfinya Apa Apumorfinya Apa Sinapumorfinya Apa Dari Dendogram Yang Terbentuk Kemudian Dibuat Tabel Karakter Apa Yang Sama Dari Taksa Yang Diperbandingkan Tadi Di sini Ada 5 Taksa Ada Ikan Nilem Ikan Kembung Ikan Layur Ikan Lidah Dan Ikan Lili Karakternya Apa Saja Nah Tabel 6 Ini Akan Menjelaskan Bentuk Kepala Pipi Bilateral Itu Dimiliki Oleh Taksa A Taksa B Taksa C Selamat Selamat SelSO Selamat Selamat Mencoba Terkait Dengan Taksonomih Numerik Sampai Output Luaran Dendogram dendogram kekerabatan secara morfologi ya semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini mendapat barokah dari Allah dan kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi covid-19 ini segera ada solusinya dan kita bisa bersama-sama untuk belajar di tatap muka biasa oke adik-adik silakan terus belajar kemudian proposal PKMPE dikerjakan secara maksimal mohon segera bimbingan ke saya maupun ke Ibu Reni untuk menyelesaikan proposal PKMPE dengan sangat baik adik-adik bisa menggunakan analisis dendogram ini untuk salah satu parameter dalam mengidentifikasi kekerabatan dari taksa yang adik-adik berbandingkan demikian perkuliahan pada hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh